Eternal Secret King Season 183 Bab 1821, Setan Berlutut Raksasa Perak membentangkan telapak tangannya dan menutupi langit. Terhadap serangan Raksasa Perak, Suzimo mengepalkan tinjunya dan kidarahnya melonjak. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan melepaskan pukulan. Suzimo tidak melepaskan teknik gerakan apapun untuk menghadapi Raksasa Perak. Dia hanya ingin menguji level mana yang bisa dia capai dengan rana esensi hitam level 4 dan tubuh sejati teratai hijau grade 9. Ledakan Ledakan keras terdengar di udara. Segera setelah itu, Raksasa Perak mundur selangkah dan hampir jatuh. Semua iblis gempar. Di mata banyak binatang buas dan makhluk hidup, Suzimo sama tidak berartinya dengan setitik debu dibandingkan dengan Raksasa Perak. Namun, setitik debu itulah yang memaksa Raksasa Perak mundur ketika bertabrakan dengan telapak tangannya. Kekuatan macam apa itu? Ekspresi terkejut melintas di mata Raksasa Perak juga. Bahkan dia tidak menyangka semut di depannya akan melepaskan kekuatan yang begitu ganas. Bos tidak mati. Duan Tianliang membuka matanya dengan tak percaya. Pakan, pakan, pakan. Big Yellow juga senang dan berteriak untuk meningkatkan moral Suzimo. Dia telah lama terikat dengan Suzimo baik atau buruk. Jika Suzimo bisa memenangkan pertempuran ini, dia juga bisa bertahan. Jika Suzimo dikalahkan, dia akan dicabik-cabik oleh binatang buas yang mengingini mereka dengan rakus. Hanya itu yang ada untuk kekuatanmu. Berdiri di udara, Suzimo menatap Raksasa Perak tidak jauh dari sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Mati. Raksasa Perak meraum dan melangkah maju. Kaki raksasanya menginjak tanah dan dia mengepalkan tinjunya, meninju ke arah Suzimo. Suzimo tidak kenal takut dan maju sekali lagi. Ledakan. Tinju bertabrakan dan dunia bergetar. Raksasa Perak mundur sekali lagi. Suzimo tidak memberi Raksasa Perak ruang bernapas sama sekali dan menyerang secara berurutan dengan kemampuan generasi yang mengerikan dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Bang, bang, bang. Raksasa Perak mundur terus-menerus dan bergidik. Setan-setan itu tercengang. Raksasa Perak adalah penguasa daerah ini dan bahkan burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa berada di bawah yurisdiksinya. Untuk berpikir bahwa Raksasa Perak alam esensi hitam level enam akan dirugikan dan ditekan sepenuhnya. Namun, semua iblis bisa tahu juga. Meskipun Suzimo berada di atas angin, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Raksasa Perak. Sementara Raksasa Perak mundur berulang kali, tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan bersinar dengan cahaya Perak, dia hampir tidak terluka sama sekali. Kamu memang memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Raksasa Perak masih bisa berbicara dalam pertempuran dan menyeringai. Namun, hanya itu yang menjadi kekuatanmu. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Pada titik pertempuran ini, Suzimo sudah menguji air. Di alam esensi hitam level empat, jika tubuh sejati terate hijau grade sembilan menyalurkan kidarahnya, kekuatannya pasti akan sebanding dengan seseorang dari rana esensi hitam level enam. Saat ini, Raksasa Perak adalah makhluk hidup yang istimewa. Jika itu adalah pembudidaya lain, kekuatan penuh dari tubuh sejati terate hijau bahkan mungkin bisa menekan imortal hitam kelas enam. Pada pemikiran itu, Suzimo tidak lagi ingin terjerat dengan Raksasa Perak. Raksasa Perak menyerang sekali lagi dan melemparkan pukulan ke arah Suzimo. Astaga! Tiba-tiba, lampu hijau terbang keluar dari glabela Suzimo. Tripod kotak perunggu setinggi lima kaki muncul. Tiga sisi hancur dan hanya satu sisi yang utuh, memancarkan aura kuno dan misterius. Apakah kita akan menggunakan harta dharma kita? Raksasa Perak tertawa terbahak-bahak. Tinju ras raksasa kita adalah senjata terkuat. Raksasa Perak tidak salah. Cahaya perak yang beredar di sekitar tubuhnya bahkan bisa bertahan melawan kekuatan dan ketajaman sebagian besar harta dharma. Raksasa emas dari ras raksasa memiliki garis keturunan yang bahkan lebih menakutkan. Cahaya keemasan yang terpancar dari tubuh mereka bahkan bisa mengembun menjadi senjata untuk membunuh musuh mereka. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak membantah. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tripod kotak perunggu dan menghantamkannya ke arah tinju raksasa Perak. Satu. Retakan. Suara patah tulang yang menusuk telinga bisa terdengar. Melolong. Segera setelah itu, ekspresi raksasa Perak berubah dan dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia mencengkeram pergelangan tangannya dan terhuyum mundur. Setan dapat dengan jelas melihat bahwa tinju raksasa Perak telah runtuh dari tripod kotak perunggu dan hancur. Ka tripod jelekmu. Raksasa Perak memelototi tripod kotak perunggu babak belur di tangan Suzimo dan matanya yang seperti lonceng dipenuhi ketakutan. Menekan. Suzimo berteriak dan mengangkat tripod kotak perunggu, menghempaskannya ke arah raksasa Perak sekali lagi. Raksasa Perak ingin menghindar ke belakang. Namun, sosoknya sangat besar dan teknik gerakannya tidak cukup gesit, bagaimana dia bisa mengelak. Tak berdaya, raksasa Perak hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Retakan. Suara tulang retak bergemas sekali lagi. Lengan raksasa Perak dipatahkan oleh tripod kotak perunggu. Tulang yang hancur ternoda dengan darah dan daging Perak, memperlihatkan pemandangan yang mengejutkan. Ah! Raksasa Perak meraung kesakitan. Suzimo melemparkan telapak tangannya dan tripod kotak perunggu tiba di atas kepala raksasa Perak. Selama kesadaran rohnya bergerak, tripod kotak perunggu akan hancur. Pada saat itu, sebuah lubang berdarah akan muncul di kepala raksasa Perak. Kirim atau mati. Nada suara Suzimo dingin dan mendominasi, tidak memberi raksasa Perak pilihan lain. Aku dari ras raksasa. Aku dari ras raksasa. Raksasa Perak memiliki ekspresi marah, seolah-olah dia ingin berjuang dan melawan. Namun, dia tidak melanjutkan dan auranya melemah melawan kekuatan Suzimo. Aku akan menyerahkan. Sesaat kemudian, raksasa Perak akhirnya menundukkan kepalanya dan setengah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Setan-setan itu terkejut ketika mereka melihat itu. Ras raksasa tidak akan berlutut dengan santai. Mereka hanya akan berlutut di hadapan pemimpin mereka atau raksasa emas dengan garis keturunan yang lebih mulia. Sekarang raksasa Perak memilih untuk berlutut dan tunduk di depan semua iblis, tidak mungkin dia akan menghianati Suzimo. Mengaung. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Melawan iblis, dia mengeluarkan raungan naga phoenix lainnya dengan aura yang sangat deras. Sebelumnya, raksasa Perak berada sangat jauh dan tidak dapat benar-benar merasakan aura raungan. Saat itulah jantung raksasa Perak berdetak kencang saat dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan di matanya. Aura dan garis keturunan manusia yang tampaknya kecil ini tampaknya bahkan lebih mulia darinya. Setan-setan itu menundukkan kepala mereka melawan auman naga phoenix. Dipimpin oleh burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa, ratusan dan ribuan binatang buas dan iblis menundukkan kepala mereka dan berlutut ke arah Suzimo di udara. Pada saat itu, Suzimo tampaknya menjadi penguasa semua iblis. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Duan Tianliang dan Big Yellow tercengang. Dalam keadaan seperti itu, untuk beberapa alasan, Duan Tianliang tidak bisa mengendalikan kakinya dan berlutut di tanah. Big Yellow sudah tergeletak di tanah dengan patuh, mengibaskan ekornya dan menatap Suzimo dengan ekspresi pandering. Bab 1822, 10 tahun. Suzimo menetap di tanah terpencil dan membuka ladang roh di dekatnya untuk dikelola Duan Tianliang. Dalam keadaan normal, Rain Frost Flower dan Essence Nourishing Grass di Dragon Abyss Star matang setiap 100 tahun sekali. Namun, selama Green Lotus True Body menyerap Heaven and Earth Essence Ki untuk diolah, itu akan menarik Essence Ki yang sangat kaya ke tempat ini. Dua ramuan abadi akan matang dalam waktu satu tahun. Binatang buas lainnya, termasuk Raksasa Perak, Burung Berkepala Sembilan, Ying Zhao dan Lebah Raksasa, mematuhi perintah Suzimo dan mengepung daerah itu dengan Ki Iblis. Bahkan jika seseorang melewati tempat ini, akan sulit bagi mereka untuk menyadari bahwa tempat perlindungan seperti itu tersembunyi di antara Iblis. Setelah menyelesaikan semuanya, Suzimo memasuki kultivasi pengasingan. Kali ini, dia sangat diuntungkan setelah membunuh 500 tentara Evil Wolf Army dan Shadow of Blood Sun Valley dan yang lainnya. Ada hampir 40 ribu pil essence condensation saja. Suzimo siap untuk menyerap dan memperbaiki semua 40 ribu pil kondensasi esensi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Dalam keadaan normal, efek obat dari pil essence condensation sudah cukup bagi dewa hitam biasa untuk berkultivasi selama lebih dari 10 hari atau bahkan sebulan. Itu akan tergantung pada ranah kultivasi Black Immortal dan teknik kultivasi yang mereka kembangkan serta bakat mereka. Misalnya, Duan Tianliang hanya seorang immortal hitam kelas 2. Satu pil essence condensation sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama lebih dari 2 bulan. Meskipun Big Yellow adalah immortal hitam grade 5, itu akan memakan waktu lebih dari 20 hari untuk menyerap efek obat dari pil essence condensation sepenuhnya. Namun, itu berbeda untuk Suzimo. Ini adalah pertama kalinya Suzimo mengonsumsi pil essence condensation untuk diolah setelah tiba di Dragon Abyss Star. Selama kultivasinya, dia terkejut menemukan bahwa tubuh sejati teratai hijau seperti lubang tanpa dasar, menyerapki surga dan bumi dengan liar dan menyempurnakan efek obat dari pil kondensasi esensi. Tidak perlu khawatir tentang tubuh sejati teratai hijau kelas 9-nya tidak mampu menahan terlalu banyak menyerap surga dan bumi essence ki. Lebih jauh lagi, di darat Antian Huang, karena dia hanya seorang manusia biasa, sulit baginya untuk mengubah fisiknya dengan cepat bahkan jika dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Oleh karena itu, Suzimo sangat berhati-hati dan hanya mengonsumsi ramuan tingkat sempurna. Itu juga alasan mengapa dia bisa berkultivasi kerana pendirian yayasan ekstrim, kedua setelah kaisar manusia abadi. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau kelas 9 tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Memang ada banyak kotoran dalam pil essence condensation. Jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak kotoran ini, mereka pasti akan menyebabkan sedikit efek pada tubuh mereka setelah bertahun-tahun konsolidasi. Namun, tubuh sejati teratai hijau kelas 9 mencuri ciptaan langit dan bumi dan membaptis dagingnya terus-menerus. Setelah mengonsumsi pil essence condensation, selain dari efek obat murni dari essence condensation pil, semua kotoran lainnya akan dibersihkan dari Green Lotus True Body. Suzimo bisa berkultivasi tanpa syarat apapun. Ditambah dengan kekuatan Prajna Nirvana Sutra, Suzimo bahkan bisa mengonsumsi dan mencerna 10 pil essence condensation dalam sehari. Dalam keadaan seperti itu, kultivasi Suzimo terus meningkat. Saat Suzimo berkultivasi, Duan Tianliang dan Big Yellow juga memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Di sekitarnya, surga dan bumi essence key sangat kaya. Tidak hanya dua ramuan abadi tumbuh seratus kali lebih cepat, kecepatan kultivasi Duan Tianliang dan Big Yellow juga meningkat secara signifikan. Awalnya, Big Yellow berada di sisi Suzimo karena terkejut dengan metodenya dan tidak berani pergi. Tapi sekarang, itu tidak akan pernah pergi bahkan jika Suzimo menendang dan meninjunya. Itu memutuskan untuk tinggal di sisi Suzimo selamanya. Tak lama kemudian, raksasa perak, burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa merasakan sesuatu yang tidak biasa dan mendekat dengan hati-hati. Ketika beberapa binatang buas melihat bahwa Suzimo tidak keberatan, mereka diam-diam senang dan berkultivasi dengan liar. Waktu tidak ada di pegunungan dan kultivasi tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, ada lebih sedikit perkelahian di tanah terpencil ini dan itu menjadi sangat damai. Kadang-kadang, akan ada keributan di sekitarnya tetapi itu akan ditekan dengan cepat oleh raksasa perak dan binatang buas lainnya. Meskipun Suzimo jarang muncul dan selalu berkultivasi, binatang buas seperti raksasa perak, burung berkepala sembilan, Ying Zhao dan lebah raksasa semakin menghormatinya. Kemampuan untuk mengumpulkan surga dan bumi esenski benar-benar menakutkan dan di luar pemahaman mereka. Dalam 10 tahun terakhir, kultivasi mereka juga meningkat secara signifikan, itu bahkan lebih jelas daripada kultivasi 100 tahun yang mereka miliki sebelumnya. Suzimo berada di pengasingan di tanah terpencil dan tidak tahu bahwa Blutsun Valley dan pasukan serigala jahat telah mencarinya selama 10 tahun terakhir. Tentara serigala jahat bahkan mengeluarkan hadiah untuk hidupnya. Jejak dan beritanya saja bernilai 10 ribu pil esenskondensasin. Kepalanya bernilai 100 ribu pil esenskondensasin. 100 ribu pil esenskondensasin sudah cukup untuk menggoda Black Immortal. Bahkan Dewa Hitam kelas 8 dan 9 tidak bisa mengabaikan godaan itu. Meski begitu, Blutsun Valley dan Evil Wolf Army tidak dapat menemukan jejak Suzimo setelah beberapa tahun. Meskipun ada beberapa berita, mereka akhirnya diverifikasi sebagai palsu. Seolah-olah Suzimo telah menghilang dari Dragon Abyss Star. Kemudian, Blutsun Valley dan Evil Wolf Army secara bertahap menyerah. Bagi mereka, hanya ada satu kemungkinan mengapa tidak ada jejak Suzimo meskipun hadiahnya begitu tinggi. Orang itu sudah mati. Hari ini, lolongan panjang tiba-tiba terdengar dari tanah terpencil. Itu sekeras awan dan melepaskan keinginan yang sangat menakutkan, semua iblis diam. Duan Tianliang, Big Yellow dan Silver Giant tersentak bangun dari kultivasi mereka dan melihat ke atas. Tak lama, seorang pria berjubah hijau berjalan keluar dari rumah kayu sederhana. Dia memiliki fitur halus dan ekspresi acuh-ta'acuh, itu adalah Suzimo. Alam Esensi Hitam Level 5 Kesadaran Roh Duan Tianliang menyapu Suzimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Big Yellow dan Silver Giant melepaskan kesadaran roh mereka juga dan memeriksa alam kultivasi Suzimo dengan ekspresi terkejut. Di dunia atas, kultivasi diukur dalam satuan seribu tahun. Ada sembilan level keranah Black Essence. Namun, Dewa Hitam memiliki umur seratus ribu tahun. Berkali-kali, dibutuhkan sepuluh ribu tahun untuk memajukan satu ranah kecil. Meskipun kecepatan kultivasi Big Yellow, Silver Giant dan yang lainnya telah meningkat pesat dengan Suzimo sekitar selama sepuluh tahun terakhir, mereka jauh dari mampu menerobos. Duan Tianliang adalah satu-satunya yang telah maju dari level 2 ke level 3 ranah Black Essence. Tidak ada yang menyangka Suzimo menjadi Imortal Hitam kelas 5 hanya dalam sepuluh tahun budidaya pengasingan. Itu terlalu menakutkan. Big Yellow dan Silver Giant memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kecepatan kultivasi itu membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Duan Tianliang bahkan mulai curiga jika Suzimo adalah reinkarnasi dari ahli dunia atas. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Dia akhirnya memiliki terobosan setelah sepuluh tahun mengasingkan diri. Di mata Duan Tianliang, Big Yellow dan yang lainnya, kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Namun, Suzimo tahu di dalam hatinya bahwa itu karena sumber daya yang sangat besar, teknik kultivasi yang kuat, dan fisik yang mencuri penciptaan surga dan bumi sehingga dia dapat mencapai ranah kultivasinya saat ini. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, empat puluh ribu pil kondensasi esensinya telah dihabiskan. Bab 1823, ke Dragon Abyss City. Sebagian alasan mengapa Suzimo keluar dari pengasingan kali ini adalah karena dia memiliki terobosan. Pada saat yang sama, itu karena dia tidak lagi memiliki pil essence condensation. Di alam esensi hitam, pil kondensasi esensi sangat berguna bagi para pembudidaya. Adapun tubuh sejati teratai hijau, permintaannya akan pil kondensasi esensi jauh lebih besar daripada pembudidaya biasa. Meskipun Suzimo tidak memiliki pil essence condensation di tas penyimpanannya, ia memiliki lebih dari 3 juta batang essence nourishing grass dan rain frost flower. Inilah yang dia kumpulkan dari Evil Wolf Army and Sado serta yang lainnya dari Blutsun Valley 10 tahun yang lalu. Jika dia menukar semua ramuan abadi di Blutsun Valley, dia bisa mendapatkan lebih dari 30 ribu pil essence condensation sebagai imbalannya. Tentu saja, bahkan jika dia tidak berseteru dengan Blutsun Valley, Suzimo pasti tidak akan pergi ke sana. Dia pernah mendengar si Akin Ying menyebutkan bahwa jika dia bisa pergi ke Dragon Abyss City, 10 ramuan abadi dapat ditukar dengan 1 pil essence condensation. Lebih dari 3 juta ramuan abadi berarti lebih dari 300 ribu pil kondensasi esensi. Dalam 10 tahun terakhir, Duan Tianliang juga telah mengumpulkan 100 ribu ramuan abadi dari ratusan mubidang roh di sekitarnya. Sekarang Suzimo keluar dari pengasingan, dia bersiap untuk pergi ke Dragon Abyss City untuk melihatnya. Apa? Duan Tianliang terkejut ketika mendengar keputusan Suzimo. Dragon Abyss City adalah kota terbesar di seluruh Dragon Abyss Star dan juga satu-satunya tempat di mana ada penduduk asli yang abadi. Sejak Duan Tianliang dan yang lainnya naik ke Dragon Abyss City, mereka diusir dan tidak pernah kembali. Bos, perjalanan ke Dragon Abyss City masih panjang. Terlepas dari beberapa tempat berbahaya, hal yang paling menakutkan adalah ada berbagai macam bandit. Kita. Duan Tianliang tidak melanjutkan. Maksud dia jelas. Meskipun Suzimo adalah imortal hitam kelas 5 dengan kekuatan tempur yang sangat besar dan bahkan bisa bertarung melintasi alam kultivasi, kekuatan keseluruhan mereka masih terlalu lemah. Raksasa perak, burung berkepala sembilan, dan binatang buas lainnya hanya bisa menginjakkan kaki ke area yang ditempati oleh para pembudidaya sebagai tunggangan. Jika mereka muncul dengan gegabu, semua pembudidaya bisa membunuh mereka bahkan tanpa alasan apapun. Ada terlalu banyak dewa hitam di bintang neraka naga yang lebih kuat dari raksasa perak dan burung berkepala sembilan. Duan Tianliang berkata, Saya ingat bahwa sekitar seribu tahun yang lalu, ketika penguasa wilayah Snowwind Ridge baru saja menembus ke kelas 6 hitam abadi, dia juga bersemangat dan ingin menuju ke kota naga abis. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengan bandit di sepanjang jalan. Petik 2 Snowwind Ridge menderita kerugian besar. Penguasa wilayah Snowwind Ridge hanya berhasil bertahan dan kembali karena Bloodsund Valley tiba tepat waktu. Petik 2 Merenung sejenak, Suzimo berkata, Kami bertiga adalah satu-satunya yang menuju ke Dragon Abyss City kali ini. Kelompok kami adalah target yang terlalu kecil dan seharusnya tidak menarik perhatian. Bahayanya juga akan jauh lebih sedikit. Petik 2 Suzimo memandang Big Yellow Kamu seharusnya tahu jalan ke Dragon Abyss City, kan? Big Yellow menganggup buru-buru. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti pasukan Bloodsund Valley ke Dragon Abyss City. Jalan itu relatif lebih aman. Bloodsund Valley adalah salah satu dari delapan faksi utama Dragon Abyss Star dan hampir tidak ada bandit yang berani memprovokasi pasukan mereka. Ketika mereka melihat bendera Bloodsund Valley dari jauh, banyak bandit mundur melawan ancaman mereka. Ayo pergi. Suzimo berkata, Ayo pergi sekarang. Daripada berlama-lama di sini, dia mungkin lebih baik pergi ke Dragon Abyss City sesegera mungkin untuk memperluas wawasannya. Dragon Abyss City bisa dikatakan sebagai pusat dari Dragon Abyss Star. Itulah satu-satunya tempat yang bisa menyelesaikan banyak raguan Suzimo selama bertahun-tahun. Ketika Duan Tianliang melihat bahwa Suzimo bertekad, dia tidak berani membujuk lebih jauh dan hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti di belakang Suzimo. Kali ini, Suzimo bahkan secara khusus menyuruh Duan Tianliang menunggang Yi Ying Zhao dan mengeluarkan harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah dari tas penyimpanannya untuk diberikan kepada yang terakhir. Seketika, Duan Tianliang berseri-seri dan menghapus keraguan di hatinya. Bos, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api di depan, aku akan menemanimu, apalagi Dragon Abyss City. Duan Tianliang menepuk dadanya dengan penuh semangat. Kedua pria dan dua binatang itu tidak berlama-lama di tanah terpencil dan pergi ke Dragon Abyss City. Big Yellow membawa Suzimo dan memimpin jalan. Setelah beberapa hari, kelompok Suzimo yang terdiri dari empat orang melewati Snow Wind Ridge dan melihat dari jauh. Tidak banyak perubahan pada Snow Wind Ridge dalam sepuluh tahun terakhir. Berdiri dari jauh, orang masih bisa melihat pemandangan para petani roh dan penjaga berpatroli. Tanpa penundaan, Suzimo mengendarai Big Yellow dan melanjutkan mengitari Snow Wind Ridge. Mereka berempat melakukan perjalanan siang malam dan hanya berhenti sesekali untuk beristirahat. Mereka tidak menemui kesulitan di sepanjang jalan. Beberapa bandit sudah mundur diam-diam ketika mereka melihat rana esensi hitam level 5 yang agresif Ying Shao. Hari ini, kelompok empat Suzimo tiba di depan pegunungan. Tidak jauh di depan, gunung-gunung itu subur dan naik dan turun tanpa henti seperti lautan hijau. Ini adalah pegunungan 100 ribu. Selama bertahun-tahun, tubuh Big Yellow saat ini telah menjadi terbiasa dengan lidah manusia lagi ketika berbicara. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk melintasi pegunungan 100 ribu. Banyak bandit suka menyergap para pembudidaya di pegunungan 100 ribu. Duan Tianliang berkata, saya mendengar bahwa ada banyak binatang buas dan makhluk hidup di sini. Big Yellow berkata, memang ada banyak. Namun, bertahun-tahun yang lalu, Guru Lembah Darah Lembah Matahari memimpin pasukan Lembah Matahari Darah dan membunuh banyak binatang buas dan makhluk hidup di pegunungan 100 ribu, membuka jalan darah. Pada dasarnya, tidak ada binatang buas atau makhluk hidup yang berani menginjakan kaki di jalur darah ini. Itu sebabnya ini jauh lebih aman. Su Zemo menganggup dan menepuk kepala Big Yellow. Ayo pergi. Setelah mencari di sekitar untuk beberapa saat, Big Yellow akhirnya menemukan tanda dan bersembunyi di dalamnya. Setelah beberapa belokan, jalan di depan terbuka. Sebuah jalan yang dipenuhi kidarah mengarah jauh ke pegunungan dengan mayat-mayat berserakan di bawah kakinya. Tidak diketahui berapa banyak binatang buas dan makhluk hidup yang mati dalam pertempuran itu saat itu. Di kedua sisi jalur darah, pohon-pohon kuno berdiri tegak dan gelap. Kelompok 4 Su Zemo maju di jalur darah. Setelah berjalan sekitar satu hari, jantung Su Zemo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan menendang perut Big Yellow. Big Yellow mengerti dan segera berhenti. Ying Zhao telah mengikuti Su Zemo selama bertahun-tahun dan tampaknya telah menyadari sesuatu juga. Berhenti di jalurnya, ia melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Su Zemo menyipitkan pandangannya sedikit dan melihat hutan lebat di kedua sisi jalur darah di depan dalam keheningan. Tak lama, suara gemerisik datang dari hutan di depan. Segera setelah itu, angka-angka melintas. Dalam sekejap mata, setidaknya beberapa ratus orang muncul dari hutan di kedua sisi jalur darah, memelototi kelompok empat Su Zemo dengan ekspresi bermusuhan. Di depan jalur darah, tiga sosok mengendarai binatang buas yang mengancam dan berjalan perlahan dari hutan yang gelap. Binatang buas itu tampak seperti harimau ganas dengan kaki raksasa dan cakar tajam. Namun, itu diam ketika menginjak tanah. Ada dua pria dan seorang wanita. Orang di tengah adalah pria kekar dengan rambut pendek dan janggut. Dia berada di rana esensi hitam level 7 dan memegang kapak raksasa. Tubuh bagian atasnya setengah telanjang dan otot-ototnya menonjol seperti batu, tampak penuh dengan kekuatan. Pria dan wanita di samping pria kekar berambut pendek itu tampak muda. Meski begitu, pria dan wanita itu sama-sama berada di rana esensi hitam level 6. Sebagian besar dari ratusan sosok di hutan juga adalah dewa hitam kelas 4 atau 5. Bab 1824, tahanan. Itu benar-benar barisan. Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Zhao diam-diam khawatir. Tidak ada satupun immortal hitam kelas 7 di seluruh Snow Wind Ridge. Selain itu, terlepas dari pria kekar berambut pendek yang memimpin yang merupakan immortal hitam kelas 7, para pembudidaya lainnya juga tidak lemah. Agret 5 dan 3 Black Immortal berani memasuki 100 ribu pegunungan. Orang yang berbicara adalah pemuda di sebelah kiri pria kekar berambut pendek, seorang immortal hitam kelas 6. Pria muda itu mengenakan pakaian seni bela diri hitam dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia telah mengasa alis dan mata yang terlihat tajam, mengungkapkan sedikit penghinaan dalam nada suaranya. Siapa kalian? Dari mana kamu berasal? Wanita muda di sebelah kanan pria kekar berambut pendek sedikit mengernyit saat dia mencaci. Wanita ini juga seorang immortal hitam kelas 6. Dia mengenakan kemeja merah dan rambut panjangnya diikat, memberikan aura yang sangat rapi dan heroik. Pria kekar berambut pendek itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada kekuatan yang sangat menindas di matanya saat dia memelototi Su Zimo dan Duan Tianliang. Su Zimo menangkupkan tinjunya dengan lembut melalui kekosongan. Nama keluarga kusu dan aku baru saja naik ke Dragon Abyss Star belum lama ini. Saya belum bergabung dengan vaksi manapun dan saya ingin pergi ke Dragon Abyss City untuk melihatnya hari ini. Tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Su Zimo tidak menunjukkan kelemahan, juga tidak menyembunyikan apapun. Sekelompok orang di seberangnya tidak lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, dia secara alami tidak akan takut. Namun, Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Zhao mungkin tidak dapat bertahan. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika semuanya bisa berjalan lancar. Lebih penting lagi, Su Zimo punya perasaan. Meskipun sekelompok orang yang menghalangi jalan mereka tampak seperti bandit, aura mereka sangat berbeda dari pasukan serigala jahat. Tepatnya, kelompok mereka tidak memiliki bau darah yang kuat. Fuh! Pemuda berjubah hitam itu tertawa dan mengejek, beraninya kalian. Kamu ingin pergi ke Dragon Abyss City hidup-hidup dengan kultivasi itu. Wanita berjubah merah itu mengangguk juga. Perjalanan masih panjang. Bahkan jika kami membiarkan kalian lewat, kalian tidak akan bisa mencapai Dragon Abyss City hidup-hidup. Jika kamu ingin pergi ke Dragon Abyss City hidup-hidup, kamu harus setidaknya berada di level 7 Black Essence Realm. Kalian masih jauh dari itu. Pemuda berjubah hitam itu cemberut. Biarkan aku memberi kalian nasihat. Lebih baik jika anda kembali dengan cara anda datang. Paling tidak, anda bisa bertahan hidup. Petik 2 Duan Tianliang dan Big Yellow senang ketika mereka mendengar itu. Dari kelihatannya, pihak lain tidak berniat merampok atau mengambil nyawa mereka. Duan Tianliang mengirim transmisi suara dengan tergesa-gesa. Bos, mari kita mundur. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Mari mundur dulu dan coba jalan lain. Petik 2 Tatapan aneh melintas di mata Su Zimo. Baik pria muda berjubah hitam maupun wanita berjubah merah tidak memiliki niat untuk menjarah tas penyimpanan mereka. Meskipun ekspresi pemuda berjubah hitam itu menghina dan kata-katanya kasar, dia masih menasihati mereka dengan niat baik untuk pergi. Apakah mereka bandit? Namun, jika mereka bukan bandit, apa yang mereka tunggu dengan formasi sebesar itu? Saudaraku, pernahkah kamu mendengar tentang Blutsun Fali? Saat itu, pria kekar berambut pendek itu memelototi Su Zimo dan tiba-tiba bertanya. Su Zimo sedikit tercengang sebelum mengangguk. Blutsun Fali adalah salah satu dari delapan faksi utama dari Dragon Abyss Star. Secara alami, saya pernah mendengar tentang mereka. Petik 2 Untuk beberapa alasan, pria muda berjubah hitam dan wanita berjubah merah tiba-tiba menjadi waspada dan menatap Su Zimo dengan waspada. Kaka, kamu benar-benar perhatian. Mengingat betapa anehnya pembudidaya berjubah hijau itu, memang ada kemungkinan besar dia berasal dari Blutsun Fali. Petik 2 Pemuda berjubah hitam itu mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Wanita berjubah merah itu juga melihat pria kekar berambut pendek itu dan mengirim transmisi suara, mungkinkah mereka berdua mata-mata yang dikirim oleh Blutsun Fali? Jika itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Pria kekar berambut pendek itu sedikit menganggup dan tiba-tiba menyatakan, kami ingin melakukan sesuatu yang besar di sini. Namun, identitas dan latar belakang Anda benar-benar mencurigakan. Petik 2 Agar aman, aku harus menyusahkan kalian untuk tetap tinggal dulu. Jantung Duan Tianliang berdetak kencang saat dia berkata dengan tergesa-gesa, Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan itu. Kalian baru saja setuju untuk membiarkan kami pergi. Kenapa kamu mengingkari kata-katamu? Petik 2 Ketika pria berjubah hitam itu melihat betapa gugupnya Duan Tianliang, dia bahkan lebih dijaga dan mencibir, aku hampir tertipu olehmu. Sebelumnya, akulah yang meminta kalian untuk pergi. Namun, kakak laki-laki saya tidak menyetujuinya dan juga saudara-saudara kami di sekitar kami. Setelah mengatakan itu, banyak pembudidaya dari hutan di kedua sisi jalur darah mendekati Suzimo dan yang lainnya, mengelilingi mereka dengan ekspresi tidak ramah. Pria kekar berambut pendek itu tersenyum. Saudara Su, kamu tidak perlu gugup. Aku hanya menjaga kalian di sisiku. Aku tidak akan membunuh atau merampok kalian. Setelah masalah hari ini selesai, aku secara alami akan membiarkan kalian pergi. Untuk saat ini, saya harus memaksakan pada kalian. Petik 2 Ketika dia mendengar itu, ekspresi Duan Tianliang melunak dan dia menghela nafas lega. Tidak peduli apa, dia berhasil bertahan hidup. Sejak awal, Suzimo memiliki ekspresi tenang. Namun, kebingungan di hatinya semakin meningkat. Pria kekar berambut pendek itu merenung sejenak sebelum berkata kepada wanita berjubah merah di sampingnya, adik perempuan, tekan mereka dan jaga mereka secara pribadi. Berhenti sejenak, kilatan pembunuh melintas di mata pria kekar berambut pendek itu saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika kedua pria atau binatang itu membuat gerakan aneh, jangan tunjukkan belas kasihan. Bunuh mereka tanpa ampun. Untuk pria kekar berambut pendek, satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kelompok Suzimo adalah jika mereka dijaga oleh imortal hitam kelas 6. Jangan khawatir, kakak. Wanita berjubah merah itu mengangguk dengan tatapan tegas. Duan Tianliang melirik Suzimo. Dengan ekspresi santai, Suzimo tersenyum. Ayo pergi, untuk berpikir bahwa kita akan direduksi menjadi tahanan begitu cepat. Petik 2. Suzimo tidak berniat menolak untuk saat ini. Dia ingin melihat latar belakang kelompok orang ini dan apa yang mereka inginkan. Ketika wanita berjubah merah melihat betapa kooperatifnya Suzimo, dia tidak mempersulit mereka dan hanya membawa mereka ke hutan yang jauh, mengawasi mereka dari samping. Pria kekar berambut pendek itu melihat ke belakang Suzimo dan sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Kaka, apakah kamu menemukan sesuatu? Pria muda berjubah hitam itu bertanya. Pria kekar berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasa seperti pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Dia terlihat akrab. Aneh. Pria muda berjubah hitam itu menambahkan dengan tergesa-gesa, saya memiliki perasaan yang sama sebelumnya tetapi saya tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Lupakan saja, kita akan membicarakan ini nanti. Mari kita bersembunyi dulu dan tidak mengekspos jejak kita. Pria kekar berambut pendek itu menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, berteriak pelan, mundur. Saat dia mengatakan itu, ratusan sosok menghilang dengan cepat ke dalam hutan di kedua sisi jalur darah. Mereka sangat cepat dan disiplin. Dalam beberapa nafas, jalur darah kembali normal. Wanita berjubah merah itu memelototi Su Zimo dan Duan Tianliang dan berbisik, apapun yang kamu lihat nanti, jangan bersuara. Jika tidak. Menamparkan tas penyimpanannya, wanita berjubah merah menarik pedang dingin dan mengarahkannya ke Su Zimo dan Duan Tianliang. Maksudnya jelas. Kepala Duan Tianliang menganggup berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Su Zimo hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Bab 1825, Pertempuran Besar-besaran. Waktu perlahan berlalu. Kedua sisi jalur darah itu sunyi dan menyeramkan, dipenuhi dengan niat membunuh yang samar. Malam turun. Dijaga oleh banyak bandit di hutan, Su Zimo tidak segugup Duan Tianliang. Dia memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan bahaya apapun dan telah beristirahat dengan mata tertutup. Bahkan wanita berjubah merah itu terkejut. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar berani atau tidak berperasaan. Wanita berjubah merah itu bergumam dalam hati. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan cahaya surgawi di dalamnya bersinar terang sebelum menghilang. Hem. Merasakan sesuatu, wanita berjubah merah itu langsung waspada. Mencengkeram pedang di tangannya dengan erat, dia memelototi Su Zimo dan berbisik, apa yang kamu lakukan? Seseorang di sini. Su Zimo berkata dengan lembut. Wanita berjubah merah itu sedikit mengernyit dan tidak berani menggunakan kesadaran rohnya untuk memeriksa, takut dia akan memperingatkan musuh. Dia mendengarkan sebentar tetapi tidak mendengar apa-apa. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berbisik, sebaiknya kamu bersikap dan tidak memainkan trik apapun. Jika kamu terus mengatakan omong kosong, jangan salahkan aku karena menumpahkan darahmu di tempat. Su Zimo tersenyum dan tidak membantah. 15 menit lagi berlalu. Tiba-tiba, ekspresi wanita berjubah merah berubah. Dia merasakan keributan di kejauhan. Banyak pembudidaya bergegas. Saat itu, pria kekar berambut pendek dan pria muda berjubah hitam berbalik dan sedikit mengangguk pada wanita berjubah merah. Pria kekar berambut pendek dan pemuda berjubah hitam itu juga merasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, wanita berjubah merah itu mengingat sesuatu dan melirik Su Zimo dengan ekspresi bingung. Itu karena 15 menit yang lalu, orang itu tiba-tiba mengingatkannya bahwa ada seseorang di sini. Tapi, bagaimana itu mungkin? Orang ini hanya seorang imortal hitam kelas 5 tetapi dia memiliki pendengaran yang begitu menakutkan. Namun, jika orang itu tidak merasakannya sebelumnya, mungkinkah itu suatu kebetulan? Tiba-tiba, wanita berjubah merah itu merasa bahwa pria berjubah hijau itu tampaknya diselimuti oleh lapisan kabut dan menjadi tak terduga. Su Zimo tampak lurus, tampaknya tidak tergerak oleh tatapan cermat wanita berjubah merah itu. Sebelum lama, getaran tidak teratur datang dari tanah jauh. Kali ini, bahkan Duan Tianliang menyadarinya. Sekitar seribu orang. Wanita berjubah merah mendengarkan dengan ama dan membuat penilaian sebelum melonggarkan ekspresinya. Situasi ini mirip dengan berita yang mereka terima sebelumnya, jika tidak ada yang salah, masalah hari ini pasti akan berhasil. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, lebih dari itu. Apa? Wanita berjubah merah itu tercengang. Sebelum dia bisa memahami arti kata-kata Su Zimo, jalur darah tidak jauh di depan sudah dipenuhi dengan sosok. Tentara lebih dari seribu orang telah memasuki garis pandang semua orang. Mata Duan Tianliang melebar ketika dia melihat bendera perang tentara melalui hutan. Big Yellow juga terkejut. Itu adalah bendera perang Blood Soon Valley. Bahkan Su Zimo sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kelompok wanita berjubah merah itu akan menyimpan desain di Blood Soon Valley. Blood Soon Valley adalah salah satu dari delapan vaksi utama dari Dragon Abyss Star. Biasanya, bahkan empat bandit besar tidak akan melibatkan delapan vaksi dalam pertarungan dengan santai. Penglihatan Su Zimo sangat kuat dan dia bisa dengan jelas melihat penampilan para pembudidaya di ketentaraan. Pemimpin mereka adalah seseorang yang dia kenal, Tuan Muda Lembah Darah Sun, Chen Suanyang. Setelah 10 tahun, Chen Suanyang masih di kelas 6 hitam abadi. Chen Suanyang mengenakan baju besi putih dan memegang tombak panjang. Dia mengendarai kuda yang tinggi dan terlihat sangat bermartabat. Seorang lelaki tua yang lebih tua mengikuti di samping Chen Suanyang. Orang tua itu dengan tangan kosong dan tidak memakai baju besi apapun. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki ekspresi tenang saat rambutnya yang setengah hitam dan putih jatuh dengan santai. Orang tua itu adalah imortal hitam kelas 7. Dari kelihatannya, pasukan yang dipimpin oleh Chen Suanyang bersiap untuk menuju ke Dragon Abyss City. Kekuatan kedua belah pihak tampak serupa. Saat Chen Suanyang mendekati tempat penyergapan pria kekar berambut pendek dan yang lainnya, wanita berjubah merah itu menjadi sangat gugup juga. Dia melihat ke sisi Chen Suanyang sambil memelototi Suzimo. Wanita berjubah merah itu memiliki tatapan tegas dan memperingatkan Suzimo untuk tidak bergerak atau membuat suara apapun. Tiba-tiba, pria kekar berambut pendek itu mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh. Astaga, astaga, astaga. Banyak pembudidaya yang berbaring dalam penyergapan di hutan tiba-tiba membuang tombak di tangan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka merobek udara dengan suara gemetar. Tombak tiba pada saat yang sama dan menembak ke arah pasukan Blutsun Valley di tengah jalur darah seperti hujan panah. Bibir Chen Suanyang sedikit melengkung dengan tatapan mengejek di matanya. Ria tua di sampingnya tiba-tiba berteriak. Tentara lebih dari seribu orang dari Blutsun Valley tampaknya bersiap dan mengubah formasi dengan cepat, membentuk lingkaran raksasa. Para pembudidaya Blutsun Valley di perimeter terluar menarik perisai raksasa dari tas penyimpanan mereka dan menahannya di depan mereka. Beberapa pembudidaya Blutsun Valley di tengah mengangkat perisai mereka di atas kepala mereka. Dengan itu, pasukan Blutsun Valley membentuk formasi pertahanan yang tidak bisa ditembus. Dengan serangkaian suara dentang, pasukan Blutsun Valley memblokir semua tombak. Beberapa tombak yang ditujukan pada Chen Suanyang dibelokkan olehnya dengan lambayan tangannya yang santai. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jelas dari situasi saat ini bahwa Blutsun Valley sudah lama dipersiapkan. Jika pria kekar berambut pendek dan yang lainnya terus menyerang, kemungkinan besar mereka akan dikelilingi oleh Blutsun Valley. Pilihan paling bijaksana saat ini adalah memimpin semua orang untuk mundur. Ekspresi ragu-ragu melintas di mata pria kekar berambut pendek itu ketika dia melihat seberapa cepat Blutsun Valley bereaksi. Rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa rencananya telah gagal. Namun, anak-anak itu sudah berada di haluan dan harus dilepaskan. Dia marah jika dia mundur begitu saja. Saat dia ragu-ragu, pemuda berjubah hitam di sampingnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memimpin untuk maju, berteriak, saudara-saudara, bunuh. Balas dendam untuk orang mati. Kami akan membuat Blutsun Valley membayar dengan darah. Biarkan Blutsun Valley membayar dengan darah mereka. Darah banyak pembudidaya melonjak dan mereka tidak peduli saat mereka keluar dari hutan menuju pasukan Blutsun Valley. Ketika pria kekar berambut pendek melihat itu, dia hanya bisa mengaum dan menyerang binatang buasnya dengan kapak raksasanya. Pihak lain memiliki kelas tujuh hitam abadi. Dia harus menyingkirkan imortal hitam kelas tujuh. Hahaha. Chen Suanyang melihat banyak pembudidaya yang menyerbut tanpa rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa. Waktu yang tepat. Kubu pilar langit, geng awan angin, vila kehormatan. Saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat menemukan Anda yang selamat. Untuk berpikir bahwa Anda akan datang mengetuk pintu saya hari ini. Hari ini, aku akan membuat para penyintas dari tiga vaksimu menghilang dari Dragon Abyss Star. Membunuh. Chen Suanyang mengangkat tombaknya dan berteriak. Pria tua di sampingnya melompat dan menyerbu ke arah pria kekar berambut pendek. Bab 1826, di mana orang itu. Pemuda berjubah hitam itu menghunus pedang di punggungnya dan menyerbu ke arah Chen Suanyang yang ada di depan, berkata dengan dingin, mati, Chen Suanyang. Berdengung. Sebuah dengungan pedang terdengar, disertai dengan cahaya pedang yang dingin. Pemuda berjubah hitam itu menyulap seni pedang dengan satu tangan dan menusuk ke depan dengan pedangnya dengan tangan lainnya. Seketika, lusinan lampu pedang meledak dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Teknik pedang itu sangat luar biasa dan setiap sinar pedang memancarkan ujung yang tajam. Huff. Chen Suanyang mencibir dengan ekspresi mengejek, pedang tanpa bayangan benar-benar terlalu lemah di tanganmu. Aku akan mengirimmu ke alam bakah hari ini. Dia menyalurkan kidarahnya dan melambaikan tombak di tangannya, menyebabkan heaven and earth essence ki berputar di sekitarnya. Seolah-olah itu hidup, tombak itu menusuk ke arah pemuda berjubah hitam itu seperti ular roh. Pedang dan tombak bertabrakan. Melekat. Dentang. Suara benturan logam bergema dan bunga api beterbangan. Pedang ki dan bayangan tombak merobek udara ke segala arah. Saat mereka berdua bertukar pukulan, mereka melepaskan serangan paling intens tanpa mengalah sama sekali. Di sisi lain. Pria kekar berambut pendek itu sudah bertukar pukulan dengan pria tua berjubah abu-abu dari Blutsun Valley. Jelas bahwa pria kekar berambut pendek itu berspesialisasi dalam tempering tubuh saat dia memegang kapak raksasa yang bisa membelah langit. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat besar, kuat, dan ganas. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak tampak seperti seorang ahli, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pria tua berjubah abu-abu itu melawan pria kekar berambut pendek dengan tangan kosong tanpa mundur sama sekali. Suara dentang bergema ketika telapak tangannya bertabrakan dengan kapak raksasa pria kekar berambut pendek itu. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan menemukan bahwa lelaki tua berjubah abu-abu itu mengenakan sepasang sarung tangan perak yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan kapak raksasa pria kekar berambut pendek itu tidak bisa menggoyahkan mereka. Anak kecil, sudah berapa lama kamu berada di rana esensi hitam level 7? Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir dengan bangga, saya telah berada di alam level 7 black essence selama puluhan ribu tahun. Beraninya kau menyembunyikan desain di Blutsun Valley dengan metodemu yang lemah. Anjing tua, kamu sudah tua dan ki darahmu lemah. Pria kekar berambut pendek itu tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, auranya meningkat saat dia berteriak, saya berada di puncak dan ki darah saya kuat. Aku bisa membuatmu lelah sampai mati bahkan jika harus. Bagaimana jika kita termasuk? Saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul dari belakang Blutsun Valley. Aura mereka menakutkan dan mereka tidak berbeda dari lelaki tua berjubah abu-abu, mereka adalah dua dewa hitam kelas 7. Membunuh. Kelas 7 hitam abadi di sebelah kiri adalah pria kurus dengan mata licik. Memegang dua belati di kedua tangan, orang itu berjalan dengan cara yang aneh dan tiba di samping pria kekar berambut pendek dalam sekejap mata. Di sebelah kanan adalah seorang wanita dengan riasan tebal. Dia sangat genit dan memegang jarum perak setipis rambut sapi di jari-jarinya. Berdiri jauh, dia tersenyum pada pria kekar berambut pendek. Meskipun Suzimo dan yang lainnya berada jauh dari medan perang, mereka bisa mencium aroma tajam yang berasal dari wanita berdandan. Ini buruk. Ekspresi wanita berjubah merah itu berubah drastis saat dia berseru. Ini pembunuh tanpa bayangan dan anggrek dewi. Kami telah jatuh ke dalam penyergapan. Blutsun Valley sudah lama disiapkan. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, perubahan mengejutkan terjadi di medan perang. Asasin tanpa bayangan dengan dua belati tiba di samping pria kekar berambut pendek dan tiba-tiba menyerang. Belatinya melingkari tubuh yang terakhir seperti angin topan. Pria kekar berambut pendek itu terjerat oleh pria tua berjubah abu-abu dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mundur secara paksa. Of. Meski begitu, luka raksasa muncul di lengannya dengan darah segar mengalir. Ledakan. Pria tua berjubah abu-abu itu mengambil kesempatan itu dan meninju. Pria kekar berambut pendek menahan rasa sakit dan bentrok dengan pria tua berjubah abu-abu sekali lagi. Pada saat yang sama, pria kekar berambut pendek itu merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah bencana akan turun saat berikutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, anggrek perak melayang di depannya dengan aroma yang menyengat. Ah. Pria kekar berambut pendek itu terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Ini adalah perbuatan Dewi Anggrek. Anggrek dipadatkan oleh Dewi Anggrek menggunakan jarum perak. Itu mengandung racun dan sangat mematikan setelah dilepaskan. Hehehe. Dewi Anggrek berdiri jauh dan tertawa. Adik Yuehao, saya menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Anggrek. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit. Kamu bisa memiliki pria manapun yang kamu inginkan. Cepat dan bergabunglah untuk membunuh anak ini. Mendesah. Dewi Anggrek menghela nafas dengan lembut. Saya benar-benar enggan. Adik kecil Yuehao, aku akan memberimu kesempatan. Jika Anda patuh, saya akan mengampuni hidup Anda. Bagaimana tentang itu? Penyihir tua, beraninya kau merayuku dengan sikapmu itu. Pria kekar berambut pendek itu tertawa tanpa rasa takut. Seketika, ekspresi Dewi Anggrek menjadi gelap dan berubah menjadi sangat mengerikan. Anak kecil, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Tiba-tiba, nada suaranya berubah dan berubah menjadi jahat. Pada saat yang sama. Ketika pemuda berjubah hitam melihat pria kekar berambut pendek dalam bahaya, dia sedikit terganggu dan hampir ditusuk oleh tombak Chen Suanyang, bingung sejenak. Tombak Dewa Matahari Darah Chen Suanyang mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba menyerang setelah menemukan celah pemuda berjubah hitam itu. Dia memutar tombaknya dengan cepat dengan kedua tangan dan menggambar busur di udara yang samar-samar berubah menjadi matahari berwarna darah. DENTANG Ketika pedang pemuda berjubah hitam itu mengenai matahari berwarna darah, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat mendominasi yang membuat pedangnya terbang. Dalam sekejap mata, pemuda berjubah hitam itu juga dalam bahaya. Membunuh Saat itu, kuku besi terdengar dan debu mengepul. Pasukan besar pembudidaya menunggang kuda dan melonjak dengan aura pembunuh. Bendera perang Blutsun Fali sangat mencolok. Ada 4.000 pembudidaya. Blutsun Fali tidak mengirim seribu pasukan kali ini, tetapi 5.000 penuh. Ketika mereka melihat itu, ratusan pembudidaya di sisi pria kekar berambut pendek itu memiliki ekspresi pucat dan keputusasaan yang mendalam melintas di mata mereka. Ini sudah berakhir. Wanita berjubah merah itu tahu betul bahwa ada kemungkinan besar mereka semua akan dimusnahkan kali ini. Ngenya, kita tidak bisa menahan mereka lagi. Cepat dan pergi. Saat itu, seorang kultifator yang terluka parah tersandung dan menatap wanita berjubah merah, mengatakan itu dengan kekuatan terakhirnya. Wajah wanita berjubah merah itu pucat. Meskipun matanya bersinar ketakutan, tatapannya dengan cepat berubah tegas saat dia menggertakkan giginya. Saudara laki-laki pertama dan kedua saya dalam bahaya. Aku tidak bisa melarikan diri sendirian. Aku harus menyelamatkan mereka. Tepat ketika wanita berjubah merah hendak pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik dengan tergesa-gesa, berkata kepada Suzimo dan Duan Tianliang, cepat dan melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Setelah mengatakan itu, dia tercengang. Kultifator berjubah hijau di belakangnya sudah menghilang. Namun, dia tidak menyadarinya sepanjang waktu. Di mana orang itu? Wanita berjubah merah itu bertanya secara naluriah. Duan Tianliang berkedip dan menunjuk ke medan perang di kejauhan. Dia sepertinya ada di sana. Wanita berjubah merah tiba-tiba berbalik dan melihat ke medan perang. Segera setelah itu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bab 1827, Pembunuhan Berturut-turut Tanpa sadar, pembudidaya berjubah hijau telah tiba di medan perang. Selanjutnya, dia sudah berada di belakang sadoles asasin. Mungkin karena kekacauan di medan perang atau fakta bahwa perhatian pembunuh tanpa bayangan sepenuhnya tertuju pada pria kekar berambut pendek itu, dia tidak menyadari bahaya yang mendekat. Bagaimanapun, pada saat wanita berjubah merah melihat ke atas, Suzimo sudah berdiri di belakang pembunuh tanpa bayangan. Mereka berdua sangat dekat. Segera setelah itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, pembunuh tanpa bayangan menghindar ke samping tanpa berbalik. Suzimo menyerang. Tidak ada metode yang mengguncang bumi atau kekuatan surgawi atau seni abadi. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan kepala pembunuh tanpa bayangan. Itu sangat cepat sehingga pembunuh tanpa bayangan tidak bisa menghindar sama sekali. Iyak! Terdengar suara renyah. Tepat di depan wanita berjubah merah, kepala asasin tanpa bayangan dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo seperti semangka bundar, meledak dengan darah berceceran di mana-mana. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan roh esensi pembunuh tanpa bayangan. Agret tujuh black immortal sudah mati. Tanpa bayangan. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan ekspresi marah. Dewi Anggrek juga menyipitkan matanya. Pembunuh tanpa bayangan bukanlah satu-satunya, bahkan lelaki tua berjubah abu-abu dan Dewi Anggrek tidak memperhatikan bagaimana Suzimo tiba di belakang pembunuh tanpa bayangan. Pada saat mereka melihat sesuatu yang tidak biasa, mereka melihat pembunuh tanpa bayangan ditampar sampai mati oleh Suzimo. Kesadaran roh lelaki tua berjubah abu-abu itu menyapu Suzimo dengan cepat. Alam esensi hitam level 5. Pria tua berjubah abu-abu itu sedikit santai. Seorang imortal hitam kelas 5 belaka bukanlah ancaman bagi mereka. Pada saat yang sama, dia menyesali secara internal. Desadoles asasin terlalu ceroboh. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa disergap dan dibunuh oleh satu serangan telapak tangan. Hampir semua orang yang melihat itu akan membuat penilaian itu. Itu karena tidak ada yang percaya bahwa Dewa Hitam kelas 5 akan memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Hitam kelas 7. Sebenarnya, lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak tahu. Untuk membunuh sadoles asasin sesegera mungkin, Suzimo bahkan menggunakan True Dragon Nine Flashes. Ini adalah teknik gerakan yang setara dengan teleportasi. Bagaimana orang bisa melihat Suzimo berkedip di belakang pembunuh tanpa bayangan di medan perang yang begitu kacau. Dengan kata lain, Suzimo memilih untuk menyerang sadoles asasin sebelumnya. Jika dia memilih untuk menyerang lelaki tua berjubah abu-abu atau Dewi Anggrek, hasilnya akan sama dengan pembunuh tanpa bayangan. Teknik gerakan yang menakutkan itu adalah bagian dari kekuatannya sejak awal. Di hutan jauh, ekspresi wanita berjubah merah tidak santai. Bahkan jika pembunuh tanpa bayangan sudah mati, lembah matahari darah masih memiliki dua Dewa Hitam kelas 7 dan 5 ribu pasukan. Di pihak mereka, pria kekar berambut pendek dan pria muda berjubah hitam sudah terluka. Dari ratusan orang yang tersisa, hampir setengah dari mereka terluka atau mati dalam tabrakan singkat dan kerugiannya sangat besar. Mereka masih kalah dalam pertempuran ini. Saat wanita berjubah merah hendak bergerak dan bergabung dengan medan perang, dia melihat pria berjubah hijau yang hanya berada di ranah level 5 Black Essence menyerang pria tua berjubah abu-abu itu. A. Grade 5 Black Immortal ingin menantang grade 7 Black Immortal secara langsung. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Pikiran itu melintas di benak wanita berjubah merah itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria tua berjubah abu-abu itu memelototi Suzimo yang masuk dengan ekspresi dingin dan berkata perlahan, aku baru saja akan mencarimu. Baiklah, kamu malah datang mengetuk pintuku. Dia melangkah maju dan kidarahnya melonjak. Tinjunya bersinar dengan cahaya perak dan menghantam Suzimo. Melumpuhkan. Dengan ekspresi tenang, Suzimo menyalurkan roh esensinya dan tiba-tiba berbicara. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh. Pria tua berjubah abu-abu itu bergidik. Bagaimanapun, ada perbedaan dari dua alam kultivasi di antara mereka. Hampir seketika, lelaki tua berjubah abu-abu itu melepaskan diri dari teknik imobilisasi tubuh dan tidak banyak terpengaruh. Huff. Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir, trik bodoh. Apakah begitu? Suzimo tersenyum acuh tak acuh. Aku akan mengambil hidupmu dengan trik kecil ini. Jedah sesaat sudah cukup baginya. Tiba-tiba, tripot kotak perunggu yang babak belur terbang keluar dari gelabelannya dan menabrak lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melepaskan diri dari teknik imobilisasi tubuh dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia hanya bisa mengangkat tinjunya dan meninju ke arah tripot kotak perunggu yang masuk. Satu. Retakan, retakan, retakan. Saat berikutnya, suara tulang retak bergema dengan cara yang sangat menakutkan. Tepat di depan wanita berjubah merah, sarung tangan pria tua berjubah abu-abu itu hancur dan tulang di lengannya hancur berkeping-keping oleh tripot kotak perunggu. Saat itu, bahkan ras raksasa yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat bertahan melawan kekuatan tripot kotak perunggu, apalagi lelaki tua berjubah abu-abu ini. Ah! Darah mengalir dari wajah pria tua berjubah abu-abu itu saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Lengannya merosot lemas dan tulang-tulang di dalamnya hancur oleh tripot kotak perunggu. Untuk Black Immortal, meskipun cedera seperti itu tidak fatal, dia pada dasarnya lumpuh. Tangisan lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Suzimo melompat ke depan dan mengangkat tripot kotak perunggu, menghantamkannya ke kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bang! Kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Seketika, perubahan terjadi di medan perang. Tidak ada yang menyangka bahwa situasinya akan berubah dalam sekejap mata. Di sisi Blutsun Fali, dua dewa hitam kelas tujuh mati satu demi satu. Selanjutnya, mereka berdua mati terlalu cepat sehingga tidak banyak orang yang bisa bereaksi. Bagi Suzimo, kunci pertempuran ini adalah membunuh tiga dewa hitam kelas tujuh sesegera mungkin dengan metode yang menggelegar. Jika tiga dewa hitam kelas tujuh mati, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Itu kamu. Chen Suanyang akhirnya menyadari itu dan tatapannya mendarat di Suzimo. Jantungnya berdetak kencang dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat itu, dia kehilangan tujuh penjaga pribadi untuk memburu Suzimo. Selama sepuluh tahun terakhir, dia tidak dapat menemukan Suzimo meskipun ada karunia dari pasukan Serigala jahat. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu yang terakhir di sini. Selanjutnya, orang ini telah merusak rencananya saat dia muncul. Mata Chen Suanyang memerah saat kebencian membara di dalam dirinya. Dia mengarahkan tombaknya ke Suzimo dan meraung, bunuh. Bunuh orang ini. Seketika, setidaknya seribu orang dari Blutsun Valley menyerbu ke arah Suzimo dan menyerang satu demi satu. Pada saat yang sama, Dewi Anggrek memiliki ekspresi muram dan tidak berani gegabuh. Melambaikan lengan bajunya, sepuluh Anggrek perak meledak dan melesat ke arah Suzimo. Sepuluh Anggrek hampir mengunci ruang di sekitar Suzimo. Satu. Setiap Anggrek tunggal terbentuk dari lebih dari seratus jarum perak. Sepuluh Anggrek berarti lebih dari seribu jarum perak. Jika mereka turun di samping Suzimo dan tiba-tiba meledak, kematiannya akan sangat menakutkan. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menyalurkan roh esensinya. Melingkarkan tangannya di depannya, dia dengan cepat menyulap perisai raksasa yang tampaknya terukir dengan pola misterius dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan Surgawi Bawaan, Perisai Penyuruh Bab 1828, Kematian Anggrek Sepuluh Anggrek perak memancarkan aroma yang menyengat dan meledak saat mereka melakukan kontak dengan cahaya suci yang dilepaskan oleh perisai penyuruh. Setiap Anggrek melepaskan lebih dari seratus jarum setipis rambut sapi yang langsung mengenai perisai penyuruh. Perisai penyuruh adalah kekuatan suci bawaan yang diberikan kepada Suzimo oleh Daiyue. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat menakutkan, ia bahkan bisa melepaskan serangan balik yang kuat. Ada perbedaan dua alam kecil antara Suzimo dan Dewi Anggrek. Jika dia melepaskan kekuatan suci yang kuat atau seni abadi, perisai penyuruh hanya akan mampu bertahan melawannya. Namun, teror dari sepuluh Anggrek perak bukanlah kekuatan mereka, tetapi jarum perak yang meresap dan setipis rambut. Jika jarum perak lembut itu berserakan di udara, mereka akan melepaskan kematian yang sangat mengerikan. Namun, mereka tidak bisa menembus perisai penyuruh sama sekali. Sebaliknya, ribuan jarum perak berhamburan ke segala arah dengan cepat setelah menerima serangan balik dari perisai penyuruh. Pada saat itu, lebih dari seribu pembudidaya Blutsun Fali baru saja menyerbu ke depan dan beberapa dari mereka bertemu dengan bencana seperti itu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Jarum perak memasuki tubuh para pembudidaya Blutsun Fali satu demi satu. Karena jarum perak tipis dan menembus daging, semua orang tidak merasakan sakit dan hanya merasakan sedikit gatal. Namun, racun di jarum perak menyebar ke seluruh tubuh mereka dan bahkan melonjak ke kesadaran mereka sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah. Pada saat para pembudidaya itu menyadari ada yang tidak beres, itu sudah terlambat. Wajah mereka telah lama berubah menjadi putih keperakan, seolah-olah ada lapisan es perak di atasnya. Mereka jatuh lemas dengan mata melebar dan mati dengan keluhan. Beberapa pembudidaya bereaksi tepat waktu dan melarikan diri dari medan perang dengan roh esensi mereka. Namun, di dunia atas, tanpa tubuh dan hanya roh esensi yang tersisa, itu tidak berbeda dengan hantu pengembara. Ada juga beberapa pembudidaya yang sangat waspada yang berhasil bertahan hidup dengan menggunakan harta Dharma tingkat hitam mereka untuk bertahan melawan banyak jarum perak. Meski begitu, serangan Dewi Anggrek kali ini membunuh setidaknya 500 pembudidaya Blutsun Fali. Ketika dia melihat itu, pria kekar berambut pendek itu bersemangat dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, penyihir tua, kamu benar-benar tegas untuk begitu kejam kepada orang-orangmu sendiri. Petik 2 Jika kamu menyerang beberapa kali lagi, 4 ribu orang aneh yang tersisa di Blutsun Fali akan dibunuh olehmu juga. Banyak pembudidaya Blutsun Fali tahu bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah kecelakaan. Atau lebih tepatnya, itu bukan kesalahan Dewi Anggrek. Meski begitu, banyak pembudidaya Blutsun Fali berhenti di jalur mereka dan tidak berani maju, takut mereka akan terlibat oleh pertarungan antara Godes Orchid dan Suzimo. Junior, kamu menjebakku. Ekspresi Dewi Anggrek gelap saat dia memelototi Suzimo yang mendekatinya dengan cepat, nada suaranya berbisa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak mencoba menjebakmu. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia berkata dengan dingin, aku hanya menginginkan hidupmu. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan seolah-olah batu giling raksasa terbentuk di udara. Itu hancur ke arah Dewi Anggrek dengan aura ganas. Kelapa esensi kekacauan hebat. Ini adalah teknik pamungkas dari Chaos Essence Sek di dunia bawah. Itu sudah lama dikuasai oleh tubuh utama Marsial Dao dan menyatu ke dalam Marsial Dao Furnace. Sebelum dia naik, dia sudah memberikannya ke tubuh sejati teratai hijau. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Dewi Anggrek tidak takut sama sekali dan mengulurkan telapak tangannya yang tampak adil dan lemah, menamparkan ke arah telapak tangan Suzimo. Saudara Su, hati-hati. Pria kekar berambut pendek itu mengingatkan dengan tergesa-gesa, penyihir tua ini penuh dengan racun dan kita tidak dapat melakukan kontak dengannya. Saat dia hendak melompat dan bergabung dengan Suzimo, dia merasakan kepalanya berputar dan hampir jatuh ke tanah. Tidak baik. Pria kekar berambut pendek itu terkejut. Aku telah ditipu. Sebelumnya, Dewi Anggrek merilis Anggrek. Meskipun tidak mengenainya, itu melewati matanya. Dia sudah diracuni oleh aroma Anggrek perak. Racunnya tidak terlalu kuat dan tidak bisa mengancam nyawanya untuk saat ini. Meski begitu, sulit baginya untuk bergabung dengan medan perang untuk saat ini dan dia hanya bisa menyalurkan kidarahnya untuk melawan racun di tubuhnya. Membunuh Pada saat yang sama, banyak pembudidaya Blutsun Fali berdiri jauh dan memanggil harta Dharma satu demi satu, menghancurkannya ke arah punggung dan kepala Suzimo. Seketika, Suzimo dikepung dari kedua sisi. Bang! Telapak esensi kekacauan besar Suzimo bertabrakan dengan telapak tangan Dewi Anggrek. Dalam sekejap, Suzimo melambaikan lengan bajunya tanpa berbalik dan tiba-tiba, segenggam pasir kuning membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus di belakangnya. Bang! 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 Ratusan harta Dharma menghantam pasir kuning tetapi tidak bisa menembusnya dan jatuh dari udara. Sembilan Surga Tanah Hidup Di sisi lain, saat Dewi Anggrek bertukar pukulan dengan Suzimo, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan distorsi, penindasan, dan pemusnahan yang sangat menakutkan meledak dari grit chaos essence palm. Dewi Anggrek bukanlah pembudidaya pemarah tubuh dan memiliki fisik yang lemah. Bahkan jika alam kultifasinya lebih tinggi dari Suzimo, dia tidak bisa bertahan melawan tubuh sejati terate hijau dan kekuatan palm esensi kekacauan besar dalam pertempuran jarak dekat. Kemenangan sudah diputuskan saat mereka berdua bertukar pukulan. Ah! Godes Orchid menjerit tragis dan tangannya yang ramping digiling menjadi bubur oleh grit chaos essence palm, hampir patah dari pergelangan tangannya. Dia mundur dengan keras dan menahan rasa sakit. Dia memelototi Suzimo dan menggertakkan giginya. Junior, kamu sudah mati. Dalam waktu kurang dari tiga napas, kamu akan mati karena racun. Racun di telapak tangannya bahkan lebih mengerikan daripada racun di jarum perak. Meskipun Dewi Anggrek terluka, dia yakin bahwa Suzimo pasti sudah mati. Fufu. Suzimo terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Maaf mengecewakanmu. Racun di tubuhmu tidak bisa menyakitiku. Terate hijau penciptaan grade 9 sempurna dan kebal terhadap racun. Bahkan kotoran yang terkandung dalam pil essence condensation akan dibersihkan oleh Green Lotus True Body, apalagi racun eksternal. Awalnya, Dewi Anggrek berdiri tidak jauh, menunggu Suzimo mati karena racun. Namun, kidara Suzimo melonjak saat dia melangkah. Wajahnya merah dan matanya cerah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Anda. Akhirnya, sedikit kepanikan melintas di mata Dewi Anggrek. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan. Seolah-olah semua metodenya tidak berpengaruh pada pria berjubah hijau di depannya. Saat Suzimo mendekat, ketakutan di hati Dewi Anggrek meningkat. Akhirnya, dia menjerit dan melepaskan semua martabatnya, berbalik untuk melarikan diri. Sebagai Immortal Hitam Grade 7, dia memilih untuk melarikan diri melawan Immortal Hitam Grade 5. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang melingkari kakinya. Dewi Anggrek menundukkan kepalanya. Tanpa sadar, tanaman merambat hijau zamrut telah merangkak di bawah kakinya dan membatasinya di tempat. Teratai hijau kreasi kelas 9 dapat memobilisasi semua vegetasi di hutan dengan satu pikiran. Ini sudah berakhir. Saat pikiran itu terlintas di benak Dewi Anggrek, dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bab 1829, Apokaliptik Mengingat kemampuannya, Dewi Anggrek secara alami dapat membebaskan diri dari belenggu rumput dan tanaman merambat di bawah kakinya dengan mudah. Namun, tanaman itu hanya membatasi sosoknya sejenak, itu sudah cukup bagi Suzimo. Tepat di depan banyak tatapan, Suzimo melangkah maju dan menusuk kepala Dewi Anggrek dengan satu jari, menghancurkan roh esensinya. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah dan mati seperti rumput layu di bawah kakinya. Pada titik pertempuran ini, tiga Dewa Hitam kelas tujuh dari Blutsun Fali telah mati. Dari saat Suzimo menyerang sampai kematian tiga Dewa Hitam kelas tujuh, seluruh proses hanya mengambil selusin nafas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Faktanya, banyak kultifator tidak dapat menerima kenyataan untuk sesaat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Beberapa Dewa Hitam kelas enam yang tersisa dari Blutsun Fali bingung ketika mereka melihat Chen Xuanyang dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi ketakutan. Ekspresi Chen Xuanyang menjadi gelap. Kematian tiga Dewa Hitam kelas tujuh di sini memiliki dampak besar pada seluruh situasi. Selain yang lainnya, moral Blutsun Fali mendapat pukulan besar. Pada saat itu, ketakutan melintas di mata banyak pembudidaya Blutsun Fali. Chen Xuanyang marah. Pria kekar berambut pendek dan yang lainnya selamat dari tiga faksi utama dan diam-diam menentang Blutsun Fali selama ini. Chen Xuanyang dengan susah payah menunggu hari ini untuk membuat jebakan untuk melenyapkan kelompok orang ini dalam satu gerakan. Apakah dia akan kembali dengan tangan kosong hari ini? Selanjutnya, Suzimo juga merupakan duri dalam dagingnya yang harus dia bunuh. Apakah dia akan kembali ke Blutsun Fali seperti ini hari ini? Pada saat itu, Chen Xuanyang belum menyadari bahwa situasi saat ini tidak lagi dalam kendalinya. Dia masih memikirkan apakah akan mundur atau bertarung. Suzimo sudah siap untuk menyerang dan menahan mereka di pegunungan seratus ribu. Aku tidak bisa mundur. Tak lama, Chen Xuanyang membuat keputusan. Jika dia mundur, dia tidak hanya akan kehilangan muka, bahkan reputasi Blutsun Fali akan anjlok dan mereka akan diejek oleh vaksi lain dari Dragon Abyss Star. Membunuh Chen Xuanyang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, dia hanya seorang imortal hitam kelas 5. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa membunuh Sadoles dan yang lainnya adalah karena dia memiliki beberapa metode yang tidak lazim. Termasuk saya, kami memiliki lima dewa hitam kelas 6 dan lebih dari 4 ribu pembudidaya dari Blutsun Fali. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat membunuh imortal hitam kelas 5 dengan kekuatan penuh kita. Semuanya, dengarkan. Aku akan menghadiahi 100 ribu pil essence condensation kepada siapa saja yang berhasil membunuhnya. Chen Xuanyang menyatakan, pria pemberani pasti akan muncul di hadapan hadiah yang bagus. Awalnya, banyak pembudidaya Blutsun Fali takut. Namun, ketika mereka mendengar itu, banyak dari mereka menatap Suzimo dengan tatapan membara. Bahkan beberapa dewa hitam kelas 6 yang ragu-ragu tergoda. Itu benar, bunuh dia. Agret 6 Black Immortal menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, dia telah menggunakan banyak metode untuk membunuh Sadoles dan yang lainnya sebelumnya. Semuanya, berhati-hatilah dan hindari metode itu. Sebelumnya, semua orang menyaksikan Suzimo memanggil tripod usang dan menghancurkan lelaki tua berjubah abu-abu itu sampai mati. Oleh karena itu, banyak pembudidaya akan mencoba yang terbaik untuk menghindari tabrakan langsung dengan tripod kotak perunggu. Mengembun Seorang imortal hitam kelas 6 bermata satu tiba-tiba menyerang dan berteriak. Berdiri jauh, dia menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah. Kekuatan Divine Power menyebar di udara dan membentuk bola mata berputar yang menatap Suzimo dengan tatapan aneh. Ledakan Kelas 6 hitam abadi lainnya menyerang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan sucinya yang lebih rendah. Kekuatan Divine Power menyebar dan mendekat dengan cepat, membentuk kapak berputar di udara yang menebas ke arah kepala Suzimo. Beberapa dewa hitam kelas 6 lainnya menyerang satu demi satu dan melepaskan kekuatan suci mereka yang lebih rendah. Huff! Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut dan menyalurkan kidarahnya. Dengan gemetar, dia melepaskan diri dari kekuatan bola mata Divine Power. Dia menyulap seni pedang yang berbeda dengan kedua tangan dan berteriak, bunuh. Suzimo melambaikan tangannya dan menebas ke depan dengan jari pedangnya. Seni pedang di tangan kirinya menebas ular naga. Raungan naga terdengar dari Cakrawala dan naga Surgawi turun, menyerbu ke kerumunan dan membunuh ke segala arah. Tanah terbelah dan ular melonjak membubung ke langit dengan api berkobar di sayapnya. Menderu keras, itu memuntahkan aliran lava panas yang memercik ke kerumunan. Ah! 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 4.000 pembudidaya Blutsun Fali bingung dan jatuh ke lautan api, mengeluarkan tangisan histeris. Pedang ki yang menyilaukan meledak dari tangan kanan Suzimo. Itu putih dan sangat tajam, seolah-olah itu mengiris dunia menjadi beberapa bagian. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Kedua seni pedang meledak pada saat yang sama dengan niat membunuh mendidih yang mengancam akan menghancurkan dunia. Bahkan jika beberapa pembudidaya dapat melarikan diri dari cakar naga surgawi, mereka tidak dapat melarikan diri dari api ular yang melonjak. Bahkan jika mereka bisa menghindari pembantaian ular naga, akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan ketajaman Heaven Slying Sword Key. Bahkan kekuatan surgawi yang lebih rendah yang dilepaskan oleh Dewa Hitam kelas 6 dihancurkan oleh pedang pembunuh surgaki, apalagi Dewa Hitam kelas 3, 4 dan 5. Meskipun bola mata memiliki kekuatan aneh, itu sangat rapuh dan ditusuk oleh satu pedang pembunuh surgaki. Sebelum kapak bisa turun ke Suzimo, kapak itu ditebas oleh beberapa Heaven Slying Sword Key dan menghilang ke dunia. Adegan itu sangat mengejutkan. Seolah-olah kiamat telah tiba dan para Dewa Hitam itu seperti semut tidak penting yang berjuang dan melolong tanpa daya. Berdiri di hutan, wanita berjubah merah itu benar-benar tercengang. Mulutnya sedikit menganga dan matanya dipenuhi kejutan yang tak ada habisnya. Apakah kekuatan itu benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh imortal hitam kelas 5? Bahkan Duan Tianliang, Big Yellow dan Ying Zhao meringis dan tersentak, apalagi dia. Meskipun mereka telah berada di sisi Suzimo selama 10 tahun, mereka belum pernah melihatnya menyerang. Tak satupun dari mereka mengharapkan pemandangan yang begitu menakutkan muncul saat Suzimo menyerang. Sebenarnya, para pembudidaya di Dragon Abyss Star telah naik dari dunia bawah dan belum pernah pergi jauh sebelumnya. Pengetahuan mereka terbatas dan mereka tidak bisa mengenali dua seni pedang yang hebat. Jika salah satu dewa agung asli melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Bahkan di dunia atas, seni pedang pembantaian langit dan bumi sangat terkenal. Itu hanya logis bahwa dua seni pedang bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Di medan perang, dua seni pedang dilepaskan dan darah segar berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis. Beberapa dewa hitam kelas 6 hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dengan harta dharma dan kekuatan suci mereka. Pada saat itu, beberapa orang yang ingin bergabung untuk membunuh Suzimo sebelumnya sudah dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Saat itu, Suzimo terbang di udara. Agret 6 Black Immortal tampak gugup saat dia memelototi Suzimo yang tidak jauh. Dia merasa bahwa salah satu mata Suzimo bersinar semakin terang, berubah menjadi sangat mencolok. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari mata kanan Suzimo dan langsung memasuki gelabela orang itu. Mata pencerahan. Terperangkap lengah, Immortal hitam kelas 6 terbunuh di tempat oleh Illumination Eye. Kamu masih ingin menghindari metodeku? Suzimo mencibir, Apakah kamu pikir kamu bahkan bisa menghindari metodeku? Bab 1830, Lengan Patah. Setelah mengalami kesengsaraan surgawi dan menyerapki surga dan bumi, mata iluminasi menjadi lebih menakutkan. Seberkas cahaya menembus gelabela dari kelas 6 hitam abadi. Beberapa dewa hitam kelas 6 yang tersisa tidak berani menerima tantangan dan melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap mata, ruang antara Chen Suanyang dan Suzimo menjadi kosong tanpa ada yang menghentikannya. Tatapan mereka bertemu langsung. Mata Chen Suanyang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan niat membunuh saat dia memelototi Suzimo dan berkata dengan dingin, Suzimo, kamu sudah selesai. Kamu menyinggung pasukan serigala jahat, lembah matahari darah dan bahkan merusak rencanaku dua kali berturut-turut. Tidak ada tempat untukmu di Dragon Abyss Star. Fu. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan terkekeh dengan ekspresi menghina. Aku belum pernah melihatmu melakukan apapun padaku selama 10 tahun terakhir. Ekspresi Chen Suanyang sangat buruk saat dia berkata dengan penuh kebencian, jika aku tahu, aku akan membunuhmu secara pribadi 10 tahun yang lalu. Potong omong kosong. Menginjak udara, Suzimo mendekati Chen Suanyang dengan cepat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu kesempatan itu hari ini. Para pembudidaya lain dari Blutsun Fali hampir tidak bisa berjuang sendiri melawan dua seni pedang yang hebat. Beberapa dewa hitam kelas 6 ketakutan oleh Suzimo dan melarikan diri kekejauhan, tidak ada yang berani menghentikannya. Dalam sekejap mata, Suzimo sudah tiba di hadapan Chen Suanyang. Membunuh. Chen Suanyang mengambil nafas dalam-dalam dan menggigit lidahnya dengan lembut, memuntahkan aliran darah esensi ke tombak di tangannya. Segera setelah itu, Chen Suanyang menyalurkan roh esensinya dan ki darahnya melonjak. Dia memutar tombak di tangannya dengan liar dan berputar di sekelilingnya, membentuk matahari berwarna darah. Ini adalah keterampilan rahasia Blutsun Fali yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan dan sangat terkenal di Dragon Abyss Star. Dalam pertempuran sebelumnya, pedang pemuda berjubah hitam itu dikirim terbang oleh keterampilan rahasia Chen Suanyang. Merusak. Suzimo tidak kenal takut saat dia menyambut ki darah yang deras. Ki darahnya meledak dengan suara tsunami saat dia meninju bagian tengah matahari berwarna darah. Ledakan. Ledakan memekatkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Gelombang kejut yang terlihat meledak di antara mereka berdua dan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Banyak pembudidaya Blutsun Fali tertangkap basah dan dikirim terbang oleh gelombang kejut. Khawatir dengan kondisi Suzimo, pria kekar berambut pendek, pemuda berjubah hitam dan yang lainnya menyipitkan mata dan melihat ke atas, mengabaikan debu yang bertiup ke arah mereka. Chen Suanyang mengendarai kudanya. Tombak di telapak tangannya sudah berhenti berputar dan matanya merah. Adapun Suzimo, dia melayang di udara dan tidak bergerak sama sekali ketika tinjunya mengenai pusat tombak Chen Suanyang. Mereka berdua sepertinya berhenti. Saat berikutnya, kuda yang ditunggangi Chen Suanyang mengeluarkan tangisan tragis saat darah segar keluar dari lubang hidungnya. Dengan bunyi gedebuk, itu tergeletak di tanah. Kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan Suzimo terlalu ganas. Meskipun kuda itu mengenakan baju besi, organ-organnya sudah hancur oleh pukulan Suzimo dan tidak bisa bertahan. Of! Segera setelah itu, Chen Suanyang meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Chen Suanyang juga tidak bisa memegang tombaknya, dan itu terbang keluar dari tangannya, bertabrakan dengan dadanya. Astaga! Cermin pelindung jantung di depan dadanya hancur oleh tombak. Chen Suanyang bergidik. Meskipun dia mengenakan baju besi harta karun dan memblokir sebagian besar kekuatannya, organ tubuhnya masih terguncang hebat. Tombaknya menghancurkan cermin pelindung jantungnya dan ditolak, mendarat di tanah di sampingnya. Secara naluriya, tatapan pria kekar berambut pendek itu mendarat di tombak dan pupilnya mengerut saat dia tersentak. Bagaimana itu tombak? Bagian tengah tombak sudah runtuh dalam-dalam. Dari apa yang dia tahu, harta Dharma Chen Suanyang adalah kelas hitam yang superior. Harta karun Dharma tingkat hitam yang superior dibengkokkan oleh satu pukulan dari pembudidaya berjubah hijau dan berkerut ke keadaan seperti itu, hampir lumpuh. Bahkan jika pembudidaya berjubah hijau membawa harta Dharma tingkat gelap, kekuatan yang dilepaskan oleh serangan itu cukup menakutkan. Pria kekar berambut pendek itu berpikir bahwa jika dia berada di posisi itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan pukulan itu bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Chen Suanyang memuntahkan darah dan melompat turun dari kudanya yang sekarat, mundur. Ekspresi Suzimo acu-ta'acu saat dia bergerak seperti bayangan. Pada saat yang sama, Chen Suanyang menamparkan tas penyimpanannya dan tiba-tiba menarik jimat, merobeknya tanpa ragu-ragu. Saat jimat itu hancur, kekuatan aneh meledak dan kekosongan di sekitarnya runtuh, mengungkapkan gua hitam pekat yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Jimat transferensi. Su Zimo menyipitkan matanya. Di dunia atas, ruang sangat stabil dan bahkan kekuatan ahli surga abadi tidak dapat menghancurkan kekosongan. Itu bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menembus kehampaan dan berteleportasi. Talismen transferensi dari dunia bawah tidak berguna di dunia atas. Bahkan jika itu terkoyak, itu tidak akan menyebabkan riak di kehampaan. Fakta bahwa transferensi jimat di tangan Chen Suanyang dapat membuat terowongan spasial di dunia atas adalah bukti betapa berharganya itu. Su Zimo, dimanapun kamu bersembunyi, selama kamu masih berada di Dragon Abyss Star, Blutsun Valley pasti akan membalas dendam atas hutang darah hari ini dan saat talismen transferensi robek, sosok Chen Suanyang hampir memasuki terowongan spasial yang gelap gulita. Suaranya terdengar dari terowongan spasial dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, reaksi Su Zimo bahkan lebih cepat. Saat Chen Suanyang merobek jimat, dia menyerang dan meraih yang terakhir. Telapak tangan Su Zimo memasuki terowongan spasial yang gelap gulita dan sepertinya telah mengambil beberapa daging. Mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, kuku tajam Su Zimo melesat seperti pedang. Dengan swash, mereka menembus daging dan menarik keluar. Ah! Sebelum Chen Suanyang bisa menyelesaikannya, dia menjerit tragis. Su Zimo menarik lengannya. Ada lengan lain di telapak tangannya. Di ujung lengan yang lain, daging dan tulang saling menempel dengan darah segar, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pemuda berjubah hitam itu merasa jantungnya berdetak kencang. Itu adalah lengan Chen Suanyang. Selanjutnya, itu dihancurkan oleh pembudidaya berjubah hijau di depannya. Meskipun Chen Suanyang berhasil selamat, dia kehilangan lengan, itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki baginya. Di dunia atas, seseorang hanya bisa menumbuhkan kembali lengan yang terputus setelah berkultivasi ke alam esensi bumi. Namun, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi ke alam esensi hitam level 8 atau 9 di Dragon Abyss Star, apalagi alam esensi bumi. Itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan periode akumulasi yang lama. Faksi utama Dragon Abyss Star, termasuk para pemimpin empat bandit besar, hanya berada di alam immortal hitam level 8. Level 9 Black Immortals hanya bisa ditemukan di Dragon Abyss City. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.